PEMBICARA 1 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 kemudian bagian pemeriksaan saksi-saksi, serta berdasarkan alat bukti yang sudah kita miliki, kita membutuhkan pelaku yang kerekam oleh CCTV. Dan pada hari selasa, tanggal 2 November, tidak sampai 2 hari, sekitar pukul 7 pagi, tim yang kita bentuk itu berhasil mengamankan BY alias RJ, yang diduga sebagai pelaku utama berserta dengan MH dan FS. Ketiganya diamankan di pertumbuhan Bira Perca Desa Hantar Panjang Kabupaten Hercitimu. Pada hari Minggu yang kemarin, tanggal 7 November pukul 16, tim gabungan kita kembali berhasil mengamankan JL di sebuah rumah kosong di Desa Semenang Jaya, Kecamatan Rantuk, Perlak, Kabupaten Hercitimu. Saat ini tim kita masih melakukan pengejaran terhadap satu orang yang sudah kita terbikirkan DPO-nya yang berinisial AZ. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan melanggar Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Darurat Nomor 12.951 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup, serta Pasal 365 Ayat 2 Juntuh Pasal 480 Juntuh Pasal 55 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Aceh Timur, Seni Hendri, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih.